mau tengok langsung waktu kita panen ya silahkan gak apa-apa kita panen langsung sama yang peminat biar gak ada curiga bahwa apakah kita yang kita punya ini palsu karena bukan apa karena kita udah 3 tahun berjalan produk kita ini kita belum ada labelnya jadi untuk ke depan insya Allah terutama sekali kan di desa-desa kita tersendiri kepada masyarakat kita yang bahwa bagaimana hasil apabila kita budidaya kelulus ini jadi Alhamdulillah dari awal tahun 2018 sampai sekarang kemarin itu kami cuma hanya berdua sekarang insya Allah udah ada berapa-berapa kakak yang udah ikut kami jadi kenapa demikian karena mungkin di pihak masyarakat ini pun udah tahu bagaimana hasilnya Alhamdulillah bagi yang udah mencoba ternyata hasilnya lumayan buat-buat jajan anak-anak insya Allah cukup industri kecil-kecilan kecil-kecilan jadi kalau untuk kerobosan kerobosan desa saya selaku kecilnya di desa ini sudah ada program yang bahawa budidaya kelulut ini kami untuk kami masukkan ke bumdes oh mantas sekali ya insya Allah kalau gak ada halangan apa-apa dua ribu dua puluh dua ini budidaya kelulut kami udah ada di bundes oh kenapa ada penyertaan modal dari bundesnya Pak iya kenapa demikian karena waktu itu kami di kampung keringkung kering ini penghasilan masyarakat disini cuma hanya sematawayangnya di sawit 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 sama sawah cuma Bapak tengok sendiri sawah kami sekarang yang pertama edikasinya nggak ada rumah dari sini nggak ada dikasih coba Bapak tengok makanya ini orang ini pedani ke sawah kering kering om akan sayang habis itu kalau memang disawah kayak gini kalau kita selaku masyarakat hari ini nggak kita budidaya kelulut ini pun mungkin dengan karena ada ini penghasilan dari sawit sikit ada di madu kelolo sikit Alhamdulillah untuk buat tanggung jawab keluarga Alhamdulillah misalnya habis itu kalau dari ini mengandalkan hanya ke sawah padi nggak ada harapan ya walaupun ada kadang-kadang kami lima tahun sekali itu bisa panen empat tahun punya galvanin karena penyebab ini ya enggak ada irigasi cuma saya selaku kecil saya mohon kepada pemerintah mohon ditinjau ke lokasi dan apabila perlu tolong dibantu irigasi buat sawah kami karena di Kecamatan Perak Temu umumnya belum ada irigasi bukan di tempat kami aja di Kecamatan dan Pira Timur sampai sekarang belum ada irigasi yang dari irigasi paling-paling sekarang ada ada beberapa-berapa desa yang airnya untuk ke sawah diambil dari sungai besar pempa-pempa kalau kami ini enggak ada karena jauh sama sungai jadi untuk tentu selanjutnya mungkin kalau kami di sini dengan mungkin karena ada kami budidaya kelulun ini Insyaallah nanti masyarakat-masyarakat kamipun ke depan karena sekarang udah tahu bagaimana hasilnya bagaimana caranya dan mudahnya kita pelihara kelulun ini sangat-sangat mudah tidak sulit karena apa makan kita enggak dekat kita enggak ada modal untuk makan cuma habis kita kayak gini langsung kita terima hasilnya walau sikit jadi kalau menurut saya apapun yang udah kita kerjakan nampaknya lebih lumayan kita pelihara kelulun ya enggak terlalu merepotkan jadi bisa sampai ini secara sampingan ya bekerjaan sampingan ya untuk kedepan ini rencana kami tujuan kami bagaimana masyarakat kami disini harus semuanya pelihara kelulun supaya ada langsung untuk buat-buat keluarga untuk menumpang kebutuhan keluarga cuman kekurangan kami sikit sampai hari ini di pihak kami di kelompok kami yang sudah berapa tahun kami budidaya kelulun ini di pihak pemerintah daerah yang kami budidaya ini belum seberapa tahun dan kami pun dari kemarin sampai sekarang mungkin baru inilah produk-produk kami hari ini baru kita publikasikan Oh kalau yang udah di belakang enggak belum belum pernah cuma ini bapak-bapak semuanya sudah tengok sendiri yang bawah yang punya kita mau tengok langsung waktu kita panen ya silakan enggak papa di panen langsung kita panen langsung sama yang yang peminat biar enggak ada curigaan bahwa apakah kita yang kita punya ini palsu karena bukan apa uprosan karena kita udah tiga tahun berjalan produk kita ini kita belum ada labelnya belum ada labelnya jadi untuk kedepan Insyaallah mulai dari sekarang kita udah mulai usahakan bagaimana produk kita ini harus ada labelnya makanya nah niat saya untuk 2022 yang produk kami Kampung Keringkung Kering ini kami masukkan ke Bumdes Desa supaya apa supaya biar ada produknya habis itu pemerintah-pemerintah daerah pun mulai dari daerah sampai truk ke sampai ke apa itu ke pusat biar tahu yang bawah di tempat kita ini ada budidaya kelulun ini dan udah kira-kira untuk satu sarang ini kira-kira bisa menghasilkan berapa botol atau berapa kilo dan kalau kita kalkulasikan dengan penghasilan kira-kira bisa berapa ada bisa kami Alhamdulillah kalau penghasilannya kalau mulai dari bulan satu sampai bulan delapan itu kalau kita panen penuh satu bulan sekali itu hasilnya minimal setengah kilo dan sampai satu kilo bersarangnya bersarangnya supaya lebih jelas karena di kelompok kami juga Pak ada masalah harga masalah pemasukan-pemasukan kelompok Oh ya ya jadi gini Pak kan enggak belum tahu juga ini hanya ini satu sarangnya kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak kulut ah madunya tadi sudah sampaikan oleh Pak Lepsi jadi terkait pemasaran selama ini itu bagaimana menyangkut dengan kelompok Bapak ini kira-kira satu sarang ini bisa menghasilkan berapa penghasilan kalau penghasilan satu sarang itu tergantung adanya bunga kadang-kadang musim sekarang kan musim kemarau kemarau ya pengaruh ya jadi dia pengaruh ada bunga berarti bunganya kering ya jadi penghasilannya menurun rata-rata kalau biasa kalau biasa bersarang itu ada setengah silau ataupun setengah tiga liter kalau musim bunga banyak kadang-kadang sampai tiga liter dia tiga liter bersarang sampai tiga liter lumayan juga dan semoga semua masyarakat disini sama-sama juga bisa melakukan berjaya ini penundur ini yang minima bisa menambah pendapatan keluarga di harapan kita semua semoga juga pemerintah kita juga bisa membantu ya untuk mengembangkan usaha kita ini mungkin hanya itu saja yang ingin kami tahu dari Bapak kami juga dengan adanya biaya ini semoga juga dapat nanti mengembangkan BUMDES yang ada segi karena kan pemerintah sekarang sangat memfokus pemberian atau peningkatan ekonomi di masyarakat lewat BUMDES kalau memang nanti sepakat semua masyarakat bagaimana caranya walaupun kalau kita menunggu pemerintah mungkin kita selama waktunya kalau kita langsung di desa ada BUMDES kita bisa mendapatkan modal ya kendala dalam masyarakat ini bisa tercangani ada yang berkendala dengan modal karena sarang ini kan harus beli juga ya harus beli karena harus ini kan dipotong ya ini membutuhkan modal minimal ini berapa ya satu sarang itu kalau untuk modalnya sampai hasil kayak gini ya semoga ini ini kendala-kendala yang masalah modal ini dengan adanya BUMDES ada Pak Wisyik bisa nanti dia lewat BUMDES terima kasih Pak saya ingin kami ketahui saya selaku kecil kampung gerenggung krih untuk kedepan ini kami selaku kelompok tani budidaya gelulut ini kalau memang bisa kalau memang bisa harapan kami dari pemerintah agupaten meninjau langsung ke tempat kami supaya apa kami sekarang masih serba kekurangan apalagi kami baru aja berapa tuh musibah banjir sarang-sarang kelulut kami banyak yang dibawa banjir cuma harapan kami selaku kelompok tani kelulut ini adalah perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu kami itu aja Pak oke terima kasih Pak Assalamualaikum ini sarang kelulut yang dipasang tepat di rumah penduduk di halaman di pintu masuk depan depan ditaruh sarang kelulut ini nih guys memang di desa ini banyak penduduk warganya sudah berminat melakukan budidaya kelulut ini guys ini dari pohon tua yang yang diolah sedemikian rupa di dalamnya sudah dibawa lubang kemudian diatasnya dibuat tropping yang sudah di desain berbentuk peta disitulah kita nanti dari batang ini masuk kelulut masuk langsung ke tropping itu untuk dia melakukan proses merubah apa yang dia makan sadi pati bunga menjadi madu madu asli ini siapapun costumer yang ingin beli langsung di lapangan siap kita fasilitasi untuk antarkologasi atau memesannya secara langsung secara online atau pihak WhatsApp kita fasilitasi juga baik pengiriman skala kecil maupun skala besar oke guys jangan lupa di subscribe dan di like video ini ya guys nonton sampai habis selamat menikmati 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 selanjutnya 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 selamat menikmati